Pemirsa para kiai dan ribuan warga di kawasan Bandung Timur deklarasikan dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres Anis Rashid Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau pasangan Amin. Selain deklarasi, kiai dan warga pun mendoakan kelancaran proses pendaftaran yang akan dilakukan pasangan Amin. Bertempat di Pondok Pesantren Saadatud Daroin, Solokan Ceruk dan Pacet Kabupaten Bandung, Majelis Zikir Al-Amin yang terdiri dari ratusan ulama, kiai, pengurus DKM dan ribuan masyarakat, melakukan deklarasi dukungan terhadap pasangan Capres-Cawapres Anis Rashid Baswedan, Mohaimin Iskandar atau pasangan Amin dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Selain deklarasi, ribuan masyarakat dari enam kecamatan di wilayah Bandung Timur juga mendoakan kelancaran proses pendaftaran yang akan dilakukan pasangan Amin. Menurut pimpinan Pondok Pesantren Saadatud Daroin, Cucun Ahmad Syamsurijal, para kiai ini merupakan keluarga Nahdihin yang sangat mendukung pasangan Amin untuk membawa perubahan bagi Indonesia yang lebih baik lagi. Mereka menyatakan semua sebagai warga Nahdihin, keluarga Besar Nahdihin, para kiai, para ulama, ajangan, mendeklarasikan suatu komunitas Majelis Zikir Al-Amin. Majelis Zikir Al-Amin ini bagian daripada mereka menyatakan bahwa satu keinginan kepemimpinan baru yang bukan hanya baru orangnya, tetapi punya gagasan-gagasan baru, punya terobosan-terobosan memperbaiki bangsa ini dari apa yang mungkin sudah baik harus lebih baik lagi, dan apa yang masih kurang harus disempurnakan. Para kiai, ulama, dan ketua DKM menilai pasangan Amin mampu membawa perubahan untuk Indonesia lebih maju dan lebih baik. Dia menyatakan secara bersama untuk mendukung persalonan Amin, Pak Anies Baswedan, dan Muhaymin Iskandar, untuk perubahan di masa yang akan datang. Seperti diketahui, pasangan Capres, Cawapres, Anies, Rashid, Baswedan, dan Muhaymin Iskandar, atau pasangan Amin, akan menjadi Capres dan Cawapres yang melakukan proses pendaftaran ke KPU di hari pertama dibukanya pendaftaran Capres dan Cawapres.